Intro Pemirsa, MTV News, dimanapun anda berada, Biren Anak di bawah umur, korban penganiayaan, orang tuanya, laporkan ke pengadilan negeri Biren, ingin kasus ini betul-betul di proses yang tuntas, supaya jangan ada hal-hal yang tidak inginkan. Pemirsa asosiasi, semua asosiasi sudah diberikan keterangan, kepada semuanya orang tua, daripada korban, karena ini namanya, namak korban, ingin kasus ini betul-betul clear dan harus diproses hukum, proses yang semurni-murninya, sehingga proses hukum ini, akibat penganiayaan terhadap anaknya, sudah terganggu kesehatan, baik di bagian kepala dan tekuknya, ia mengharapkan kepada awak media kasus ini semoga berjalan dengan lancar, yang akan memperlambat kasus atau ada intervensi-intervensi lain, yang akhirnya membuat kami lebih. Kami di pihak benar, ada CCTV sebagai manak bukti, dan ada saksi-saksi yang itu akan menguatkan untuk menindak, atau daripada kejasaan, untuk menuntut pelaku, diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Karena ini masih anak riba umur, nanti-nanti apa anak-anak, iskisnya terganggu. Jadi kami mohon, Bapak-bapak Pes, baik di bidasaan, pengadilan, untuk melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan dengan semurni-murninya. Kasus ini sudah berapa lama? Kasusnya sudah 6 bulan. 6 bulan? Ya. Ini baru tahap pertama disidangkan? Ini tahap pertama disidangkan, tapi tahap pertama di pemeriksaan ada, dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan memang ada di pemeriksaan pemeriksaan, tapi yang terkejut, saya sebagai orang tua korban, dan keluarga besar kami, ataupun dari pihak masyarakat, kenapa pelaku ini belum didangkap? Sudah 6 bulan. Ini yang menjadi pertanyaan baik kami, pantauan reporter MTV News. Rihal persidangan laporan korban penganiaan anak diwa umur ikut didampingi, Dinas Pemberdanyaan Masyarakat dan Gampong Perempuan dan Keluarga Berencana, DPMGPK, dari UPTD Dinas tersebut. Nah, misalnya ada ini yang ditanyakan oleh hakim baru, tidak boleh bu, tolong dijelasin apa maksud anak ini, itu baru wewe dan kami boleh berjawab di dalam sidang. Misalnya anak ngomongnya tidak jelas, ataupun tidak bisa bahasa Indonesia. hadir keluarga anak korban penganiayaan di bawah umur itu. Reporter MTV News, mewawancarai langsung, Hakim Pengadilan Negeri Beren, Muhammad Hussein Narvarasi Musen, ia menerangkan. Apa indikasinya hingga sampai 7-6 bulan Pak? Baik, jadi yang pertama perkara itu baru dilimpahkan ke pengadilan 2 minggu yang lalu. Baru dilimpahkan ke pengadilan, kemudian ditetapkan majelis sakin oleh ketua pengadilan, setelah itu ditentukan hari sidang. Sidang pertama itu tidak hadir, persangkutan terdakwanya tidak hadir. Kemudian diperlakuan pemanggilan kedua, hadir pada saat sidang minggu lalu, hadir, kemudian dilanjutkan ke pembacaan dakwaan. Hari ini adalah pemeriksaan saksi, dan saya juga tidak monitor Pak ya, berkait dengan proses persidangannya, karena ini bukan perkara saya yang pertama itu. Nah, jadi setahu saya hari ini adalah agendanya itu pemeriksaan saksi. Dari penuntut umum, seperti itu Pak. Jadi sementara laporannya sudah 6 bulan yang lalu, kenapa bisa hari ini baru? Nah, itu kan di setiap tingkatan punya keundangan masing-masing Pak ya. Ditingkat penyidikan itu kan masa penahanannya 20 hari, diperpanjang 40 hari. Begitu juga di tingkat penuntut umum. Nah, di pengadilan juga seperti itu. Ada jangka waktu penyelesaian perkara. Seperti itu. Karena penahanan hakim itu ada batasnya. Jadi nggak bisa terus misalnya jadi lama sampai 5 bulan, 6 bulan itu nggak bisa seperti itu Pak. Ini termasuk kasus ringan atau berapa? Nah, kalau ditinggalkan dari jenis perkaranya, menurut saya ini perkara pidana biasa, karena pasal yang didakwakan itu penganean. Cuma korbannya ini anak. Nah, yang dipakai itu adalah undang-undang perlindungan anak. Tapi pelaporannya dari keluarganya, dia sudah terganggu kesehatan mentalnya? Nah, kalau itu nanti majelis hakim akan menilai pada saat pembuktian di persidangan, Pak. Seperti itu ya. Selanjutnya ini kapan akan dilanjutkan? Selanjutnya kalau misalnya masih ada menghadirkan saksi-saksi yang lain, baik dari penuntut umum, ataupun hak yang sama juga diberikan kepada terdakwa, apakah akan menghadirkan saksi yang beringatkan, itu majelis hakim akan memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak, baik penuntut umum maupun pada dari pihak terdakwa. Pelakunya kapan dipanggil, Pak? Pelakunya sudah, Pak. Pelakunya tadi kan persidangannya hadir. Terdakwanya hadir. Dampingi oleh penasihat hukumnya. Kalau memang sudah selesai proses pembuktian, selanjutnya agendanya adalah pembacaan temutan dari penuntut umum.